Sahabat bungaku dimanapun kalian berada senang sekali kembali bertemu Tentu dalam keadaan sehat, hati yang gembira, penuh sukacita Nah dengan hati yang gembira kita sama-sama kembali bertemu untuk belajar merangkai bunga Kali ini rangkaian kita untuk dipakai di hari lebaran ya Bisa kita kirimkan kepada orang yang kita cintai maupun kita buat dekorasi di rumah Di sini saya sudah menyiapkan wadah yang tidak terlalu tinggi Mulutnya besar dan saya sudah mempunyai daun songket Nanti kalau yang mau ujian silahkan cari ya di google bahasa latihan dari tanaman ini Di Jakarta dikatakan daun songket ya Nah saya akan merangkai Di bagian tengah belakang Jadi ini garis tengah bagian belakang Nah saya akan mulai merangkai Sebenarnya lurus ke atas ya vertikal ya Saya tambahkan satu daun lagi di bagian depan Jadi ada dua sebagai fokus di tengah ya tengah belakang Nah sekarang saya mempunyai daun sirigadi Ini yang akan saya rangkai pertama di sebelah sisi terpinggir dari wadah kita Ya satu daun lagi saya akan merangkai di bagian Isi yang berlawanan ya Jadi ada garis Satu dua tiga Nah selanjutnya Sekarang saya akan menutup busa-busa tempat saya merangkai daun lulu Di sini saya memakai daun Andong Andong Ya daun andongnya hanya saya lipat seperti ini ya Saya masukkan ke bagian tengah Untuk memutup busa-busa kita merangkai Ini bagian belakangnya Saya merangkai daun yang berbeda Di bagian depan Hampir seperti garis diagonal dengan garis Dengan daun yang pertama ya Saya menutup busa di bagian atas Busa kita hampir tertutup Nah Di sini saya mempunyai bunga kalatea yang sudah dikeringkan Yang saya akan rangkai di antara Daun Yang sudah ada Biasanya membuatnya satu kelompok ya Nah Sahabat bungaku Selanjutnya saya menambahkan Beberapa daun Andong Yang saya bentuk di bagian bawah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kelihatannya sahabat bungaku ya Beberapa bulatan dari daun Andong Yang kita atur Seperti kelopak-kelopak bunga Nah sahabat bungaku saya melanjutkan mengisi bunga Coba kita lihat ya ada kelompok dari rumah yang terang Saya menambahkan bunga aster putih di bagian belakang Saya menambahkan beberapa bunga aster umum Terima kasih telah menonton Kita melihat rangkaiannya sudah cukup ya Kita tambahkan beberapa daun di bagian belakang Sahabat bungaku perhatikan ya bagian belakang dari rangkaian kita juga harus rapi ya Saya mencoba menambahkan daun di bagian depan Seperti kaki pita ya Saya melihat di bagian bawah sedikit kosong saya tambahkan beberapa bunga aster Ya sahabat bungaku Saya melihat di sini ada penumpukan Karena itu ini saya potong saja ya Kelihatannya kurang baik ya Jadi kalau terlalu menumpuk bunganya terlihat kurang baik ya Kita buang saja tidak apa-apa Nah untuk aksesoris di hari lebaran saya menambahkan ketupat dari pita yang sudah saya bentuk Dan saya tambahkan sedikit pita dari kain Saya ingin membuatnya di bagian tengah Sudah saya menambahkan beberapa daun Sudah saya menambahkan beberapa daun Nah bagian belakang harus terlihat rapi ya Nah kembali kita memeriksa rangkaian kita Kalau ada yang perlu kita isi Kita isi Saya melihat di sini terlalu kosong ya Saya menambahkan daun Sahabat bungaku Dari rangkaian kita terlihat fokus di depan saya membuatnya dari pita ketupat ya Supaya suasana idul fitrinya kelihatan ya Nah bunga-bunganya mudah kita dapat Hampir di seluruh daerah ada ya Nah silahkan terus berkarya Ciptakan rangkaian untuk menyenangkan hati keluarga kita Tentu untuk membuat semuanya gembira dan bahagia Sampai bertemu Salam bunga Selamat menikmati 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 Selamat menikmati